Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami percaya Engkau Allah yang maha kuasa, kuasa dan kasihmu tidak tersembunyi bagi kami. Dan kami mau terus menantikan agar janjimu dikenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa, kuasa dan kasihmu. Atur segala masa, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa, kuasa dan kasihmu. Allah kuasa, kuasa dan kasihmu. Allah kuasa, kuasa dan kasihmu. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Allah kuasa, kuasa dan kasihmu. Allah kuasa, kuasa dan kasihmu. Allah kuasa, kuasa dan kasihmu. Hatiku percaya, kuasa dan kasihmu. Hanya padamu Tuhan engkau tak pernah tinggalkanku. Alahku yang kupercayai Kau maha kuasa, maha mulia Kupercaya hanya padamu Kupercaya hanya hutan Hutan maha kuasa Oh, segala kuasa di tanganmu Yesus ku Tapi kan menyembahku selamanya Oh, kami kan menguji kebasaranmu selamanya Terima kasih Tuhan Terima kasih Jesus ku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Pertolonganmu, kebaikanmu, kuasamu, kasihmu Tidak tersembunyi bagi kami Terima kasih untuk damai sejahtera yang kau berikan buat kami Kami mengucap syukur Punya Allah seperti engkau Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sumpah menunggulah Tak terselurin kuasa Allah Tak terselurin kuasa Allah Kalau lain ditolong Saya juga Tak ganja terbuka Menunggulah Tak terselurin kuasa Allah Tak terselurin kuasa Allah Kalau lain ditolong Saya juga Tak terselurin kuasa Allah Tak terselurin kuasa Allah Tak terselurin kuasa Allah Tak terselurin kuasa Allah Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hengki dan Bu Riki yang sudah membimbing saya Selama saya bergerja di Betani Ambarawa Dan saya juga mengucapkan terima kasih Atas kesempatan yang Pak Hengki berikan Untuk saya boleh menyaksikan Betapa Tuhan Yesus itu baik Dia sungguh luar biasa Kuasanya sungguh tak terbatas Itu yang saya alami Perkenalkan Perkenalkan nama saya Nur Asniti Rahayu Saya biasa dipanggil Ayu Saya adalah seorang ibu rumah tangga Yang punya dua orang anak Saya dari keluarga Saya anak terakhir dari 10 orang bersaudara Ayah saya adalah seorang kepala desa Ayah saya orangnya keras Mendidik kami secara keras Dalam ajaran kami yang lama Kami selalu harus melakukan kewajiban kami Tidak boleh tidak Kelas 2 SD Kami sudah harus mulai memperdalam Apa yang menjadi kepercayaan kami waktu itu Saudara yang berkasih dalam Tuhan Akhirnya saya bersyukur Karena saya tahu Bapak Firman Tuhan katakan Sejak dalam kandungan ibu kita Sebetulnya kita itu dipilih Dan itu benar Itu saya alami dalam kehidupan saya Saudara Sejak kecil saya itu sakit-sakitan Saya bahkan sudah beberapa kali Nyaris mengalami hal-hal yang nyaris merenggut nyawa saya Tetapi saya tidak tahu Selalu ada kuasa Tuhan Ada tangan Tuhan yang selalu menolong saya Dan saat ini saya tahu Itu adalah tangan Tuhan Yesus Dulu nama saya Nur Aji Rahayu Karena sakit-sakitan Ayah saya bilang Ah ini tidak kuat dengan namanya Akhirnya saya dikasih nama Nama diganti namanya Nur Aji Rahayu Sekarang Tahun 83 saya masuk SMP Saya masuk SMP Pangudiluhur di Ambarawa Karena ayah saya seorang orang desa Dia kepala desa Dia pengen anaknya tidak tetap menjadi orang desa Dia pengen anaknya bisa tumbuh menjadi orang yang pintar Katanya gitu Akhirnya karena saya punya om Yang di Jakarta beliau seorang direktur pelni ya saudara Beliau punya tiga putri dan beliau punya rumah di Surabaya Akhirnya saya dititipkan oleh om saya tadi Saya tinggal di Surabaya bersama ketiga putri om saya Mereka kuliah di UNER di kedokteran Dan disitu ada juga kakak saya yang nomor tujuh Juga disitu Dan kami ada yang membantu kami Asisten rumah tangga dikasih sama om saya dua orang Jadi hidup saya waktu itu begitu enak Begitu saya menikmati luar biasa pertumbuhan Kehidupan kota yang dari saya desa Saya ke kota Hidup saya benar-benar saya nikmati saudara Tapi entah kenapa Tiba-tiba tahun 84 saudara Tiba-tiba enggak tahu kenapa saya sakit saudara Sakit panasnya begitu tinggi Panas tinggi Sampai saya mengigol Sampai bahkan saya sering ketawa-ketawa sendiri saudara Oleh adik-adik saya yang kuliah di kedokteran Saya dibawa ke dokter saudara Dibawa ke dokter Saya diperiksa semua Dan dokter mengatakan saya tidak sakit Tidak ada penyakitnya katanya Akhirnya dibawa ke dokter yang lain Dokter yang lain pun memeriksa Dan mengatakan bahwa tidak ada penyakitnya Akhirnya karena adik-adik ini punya dosen Dia seorang profesor Dia bawa saya ke situ saudara Akhirnya dokter itu pun mengatakan Saya tidak sakit Mereka bingung saudara Mereka putus asa Karena merasa dititipin saya saudara Akhirnya mereka memutuskan membawa saya ke Madura Saya dibawa ke Madura Saya dibawa ke seorang tabib saudara Di sana saya dikasih pil Pilnya itu kecil Hitam kecil Tapi begitu kita makan Padahal saya makanya pakai pisang Itu pahitnya minta ampun Pahitnya itu dari mulut sampai ke tenggorakan Itu tidak hilang-hilang saudara Tapi itu saya tetap harus minum pil itu Saya harus dikasih ramuan yang macam-macam Dikasih air putih yang sudah didoakan saudara Tidak cukup hanya itu saudara Saya dikasih benang yang harus diikat di perut saya Benang lawe namanya saudara Itu tidak boleh dilepas saudara Jadi kalau saya mandi pun itu benang nempel Jadi setelah mandi itu tetap ada Basah di baju saya gitu ya saudara Itu terus Itu tetap saya belum sembuh saudara Sampai akhirnya kalau adik-adik itu pada libur kuliah Saya dibawa lagi ke Madura saudara Dan terus seperti itu saudara Di Surabaya ini saya juga punya om saudara Dia satu-satunya om saya yang nasrani saudara Om Hartomo namanya ya Beliau bawa saya ke rumahnya Tapi di sana tidak ada perubahan Akhirnya saya kembalikan ke rumah di Pucang Rinenggo saudara Suatu ketika Om saya ini datang dengan istri dan seorang ibu-ibu saudara Saya diperkenalkan oleh ibu-ibu ini Beliau namanya Ibu Rusliathemia Beliau adalah orang Ambon saudara Kami biasa panggil dia Muti Muti itu bahasa Ambonnya ibu gitu ya saudara Oleh beliau ini Saya diperkenalkan satu pribadi yang luar biasa Beliau dengan lembut waktu itu mengunjungi saya Memperkenalkan diri Kemudian saya bundanya di peluk gitu Ditebuk katanya Ayuk Apa yang Ayuk rasakan Saya cuma menggeleng saudara Ayuk mau sembuh Saya bilang iya Muti Kalau Ayuk mau sembuh Ayuk tahu Ada satu pribadi yang luar biasa katanya gitu Dia bisa menyembuhkan sakit-penyakit apapun Dia bisa menyembuhkan Bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan katanya gitu Dia tidak hanya menyembuhkan fisik Dia bisa menyembuhkan roh apapun Muti begitu banyak ngasih tahu tentang Tuhan Yesus Itu namanya Yesus katanya gitu Banyak hal yang Muti kasih tahu ke saya Ada kesaksian-kesaksian yang Muti kasih ke saya saudara Dan saya dikasih sebuah Alkitab sama Muti saudara Muti bilang Ayuk Kalau Ayuk gak bisa tidur Ayuk coba baca-baca ini katanya gitu Ya Muti saya bilang gitu Akhirnya Muti doakan saya dan Muti kembali saudara Muti ini seorang hamba Tuhan saudara Ini bukan orang biasa Dia dipakai Tuhan secara luar biasa Dia itu jarang sekali yang namanya ke Surabaya saudara Belum tentu setahun sekali saudara Muti selalu keliling ke seluruh Indonesia Bahkan ke luar negeri saudara Dia selalu menginjili orang di mana-mana saudara Ketika itu Muti doakan saya Malam seperti malam-malam berikutnya saudara Saya tetap gak bisa tidur saudara Sejak sakit itu saya tidak pernah bisa tidur malam saudara Saya ingat tadi saya dikasih Alkitab sama Muti saudara Saya ambil Alkitab itu saudara Saya ambil karena saya belum tahu cara bacanya saudara Saya main buka acak gitu saudara Saya buka acak gitu Terus disitu saya gak tahu kenapa mata saya tertuju Saya waktu itu buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 Disitu katakan dengan jelas Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak Kecuali melalui aku katanya gitu Saya terbelalak Saya langsung baca lagi Benar Disitu dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Ini yang selama ini jalan kebenaran yang selama ini aku cari Terus ayat itu mengiang-iang terus dalam pikiran saya Saya selalu dihantui ayat itu Saya semakin gak bisa tidur saudara Demikian juga sampai pagi saya gak bisa tidur Begitu juga sampai malamnya saudara Sampai malam saya masih belum bisa tidur Saya masih penasaran saudara Kemudian saya ambil lagi Alkitab tadi saya ambil saudara Saya buka lagi secara acak saudara Saya main buka gitu Dan disitu saya menemukan Di dalam Yesaya 46 Ayat yang keempat Disitu dikatakan Sampai masa tuamu aku tetap dia Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu Hah? Mau menyelamatkan aku? Saya baca lagi dan benar Disitu ayat yang terakhir dikatakan aku mau menyelamatkan kamu Saya waktu itu tanpa pikir panjang saudara Saya langsung bangun dari tempat tidur saya saudara Saya berdiri Saya langsung ke kamar mandi Saya ambil air saudara Saya melakukan ibadah saya yang tengah malam itu saudara Saya melakukan Setelah saya melakukan Saya langsung doa Saya langsung doa Saya tanya Apakah benar Yesus Kristus ini adalah penyelamatku Dia yang sanggup menyelamatkan aku Saya katakan begitu Dan luar biasa saudara Hari itu saat itu saudara Saya merasakan damai Damai yang luar biasa Damai yang belum pernah saya rasakan saudara Saya rasakan saya mantap Disitu saya mantap Oh ini yang selama ini aku cari Ketika paginya muti datang untuk melayani saya Muti mendoakan saya Saya lebih semangat lagi Seperti dibandingkan kemarin yang pertama kali saudara Saya lebih semangat lagi dan semangat lagi Saya percaya Saya percaya lebih lagi kepada Tuhan Yesus saudara Akhirnya muti pulang lagi saudara Dan betul saudara untuk kunjungan berikutnya saudara Mujisat itu terjadi saudara Saya benar-benar disembuhkan saudara Panas saya tidak tinggi lagi Padahal saya sudah minum Dikasih obat turun panas segala macam Tapi waktu itu tidak turun-turun Dan kali itu panas saya sudah turun Saya sudah tidak mengigau lagi Saya sudah tidak sering ketawa-ketawa sendiri Saya sudah benar-benar sembuh saudara Akhirnya saya bisa menjalani hari-hari saya Dengan normal lagi Kembali seperti semula saudara Satu minggu muti di Surabaya saudara Ketika muti mau pulang Muti pamitan kepada saya saudara Muti katakan Ayu Muti bersyukur Ayu sudah sembuh Kini saatnya muti mau melanjutkan perjalanan muti Katanya gitu Ayu pesan muti Satu hal yang muti pesan ke Ayu Ayu harus jaga iman percaya Ayu kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu baik Tapi Tuhan Yesus itu pencemburu Ayu Saya bilang Iya muti Waktu itu saya semangatnya masih menyalah-nyalah saudara Dan benar saya akhirnya kembali beraktifitas lagi Dan namanya saya disitu Hanya sendirian yang percaya Tuhan Yesus saudara Tidak ada yang menguatkan saya Tidak ada yang membantu saya bagaimana caranya berdoa Dan saya tidak bergerja saudara Dan memang tidak mudah saudara Untuk meninggalkan kepercayaan saya yang lama Yang saya dalami sejak saya kelas 2 SD Sejak saya kecil sampai saya dewasa Itu tidak mudah saudara Memang akhirnya saya kembali lagi Ke kepercayaan saya lagi Saya menjalankan ibadah-ibadah saya lagi saudara Dan saya menjalani hari-hari saya Sepertinya tidak ada apa-apa saudara Singkat cerita saudara Tahun 86 saudara Waktu itu saya sudah masuk SMA Saya masih di Surabaya Ternyata Tuhan izinkan saya di Surabaya hanya 3 tahun saudara Pertengahan SMA Lagi-lagi saya harus pindah ke Ambarawa Karena adik-adik yang kuliah di kedokteran sudah lulus semua saudara Adik-adik kembali ke Jakarta Kakak saya yang nomor 7 Karena belum selesai kuliah Dia harus kos di Surabaya Dan saya kembali ke Ambarawa Saya sekolah di SMA Terusiana Salah 3 saudara Di situ saya berkenalan dengan seorang pria Akhirnya kami pacaran saudara Tahun 87 saudara Saya tidak sengaja ketika saya mandi Tiba-tiba tanpa sengaja tangan saya merabah payudara saya saudara Dan saya kaget saudara Di situ ada benjolan saudara Saya tidak tahu benjolan itu ada itu sejak kapan saya tidak tahu Itu ada benjolan sudah besar saudara Saya kaget setelah saya mandi Saya tanya ke ibu Saya bilang Saya bilang ke ibuku itu benjolan apa ya Saya tanya ke ibu Terus ibu Saya bingung Ibu saya takut khawatir begitu mendengar Saya ada benjolan saudara Akhirnya ibu saya cari-cari info dari teman-temannya saudara Dimana ada dokter atau tabib yang biasa untuk menyembuhkan Yang sudah terbukti manjur untuk menyembuhkan Akhirnya puji nama Tuhan Ibu saya waktu itu dapat informasi bahwa di Ungaran Ada seorang tabib katanya gitu Tapi harus berangkat pagi-pagi Akhirnya benar Saya pagi-pagi sama ibu sama kakak berangkat ke sana Dan memang benar saudara Di situ pasiennya banyak sekali Bahkan banyak yang dari luar kota saudara Akhirnya saya antri Dari pagi antri Sore saya baru dapat panggilan ya saudara Saya dipanggil Saya heran dengan ruangannya Dengan cara untuk menyembuhkan saya saudara Saya dibestral saudara di situ Saya dibestral Dibestral itu pakai tangan saudara Tangannya enggak nempel di payudara saya Enggak agak atas gitu ya Dan saya dikasih obat Dikasih pel segala macam saudara Dan saya harus kontrol Seminggu tiga kali harus dibestral Dia bilang ini harus sering dipestral Biar cepat nanti mengecil dan hilang Katanya gitu Akhirnya saya menjalani hari-hari saya Untuk kontrol begitu saudara Di tengah keputus asaan saudara Saya teringat saudara Kata-kata Muti Pesan terakhir Muti katanya Muti bilang Ayu Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang cemburu Allah yang pencemburu Ayu bisa disentil kalau Ayu tidak setia Di situ saya tersumpur Saya katakan Tuhan Tuhan Yesus ampuni aku Tuhan Ampuni aku Aku sudah tidak setia kepada-Mu Tuhan Saya katakan seperti itu saudara Saya terus berdoa Saya menangis Saya menangis Saya sudah berserah kepada Tuhan Saya menangis Mulai hari ini Tuhan Aku mau menyerahkan hidupku kepada-Mu Tuhan Aku benar-benar bertopat Aku mau ikut Engkau Saya katakan seperti itu saudara Sejak saat itu saudara Saya cari Alkitab lagi Saya cari Alkitab yang Muti dulu pernah kasih ke saya Dan ketemu saudara Saya buka Alkitab itu saudara Di situ saya mendapatkan di dalam Matthew 11 ayat yang ke-28 saudara Di situ dikatakan bahwa Marilah kepadaku Semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Di situ dikatakan marilah kepadaku Semua yang letih lesu berarti tidak terkecuali Semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Akhirnya saya tersungkur lagi Saya katakan Tuhan Ini aku ayu Tuhan Aku capek Aku letih Tuhan Aku mau datang kepadamu Aku menyerahkan hidupku kepadamu Saya katakan seperti itu Akhirnya saya bangkit Saya mulai cari gereja saudara Saya tidak mau pengalaman yang dulu terulang lagi Karena saya tidak menjaga iman saya Saya tidak bergereja Akhirnya saya kembali ke yang lama Saat itu saya tidak mau Saya bungkus alkitab saya saudara Karena ayah saya keras ya saudara Saya bungkus alkitab saya Saya keliling ke Ambarawa saudara Dan puji Tuhan Dari beberapa gereja saya menemukan satu gereja Di situ saya merasa damai Saya merasa diterima di situ saudara Dari pendetanya mereka terima saya Dari kakak-kakak rohani di situ Saya mendapatkan beberapa kakak rohani saudara Saya dibimbing di situ saudara Akhirnya saya bergereja di situ saudara Dan akhirnya saya tidak tahu kenapa Dari mana Tiba-tiba ayah saya itu tahu Akhirnya ketahuan kalau saya bergereja saudara Saya pulang gereja Alkitab saya masih bungkusan koran gitu Langsung ayah saya sudah bertolak Belum sempat menjawab Ayah saya sudah langsung marah Kau kurang ajar Kau seginang gereja Kau murtad Sudah banyak kata-kata yang ayah saya sampaikan Dia melotak Ayah saya itu kalau marah menakutkan saudara Dulu saya paling takut kalau ayah saya marah Tapi kali itu saya heran dengan diri saya sendiri Sedikit pun saya tidak merasa takut saudara Ayah saya marah sampai seperti itu Saya tenang waktu itu Saya katakan sambil saya tenten Alkitab saya Saya katakan Pak Seandainya Bapak punya dua pilihan Yang satu Saya tetap agama saya yang lama Tapi saya tinggal di sini Atau pilihan kedua Saya bisa Kristen tapi saya pergi dari sini Saya pilih yang kedua Pak Saya katakan seperti itu Ibu saya di dapur mendengar itu Dia langsung lari Saya dipaluk gitu saudara Ibu saya sambil menangis Kamu Kamu masih kecil Kamu masih sekolah Kamu masih butuh biaya Kalau kamu pergi dari sini Kamu terus hidup Kamu mau gimana Kamu mau kemana Katanya Waktu itu dengan iman yang menyala-nyala Dengan kasih yang mula-mula itu Yang ada di dalam hati saya Saya katakan Bu Burung di udara Dia tidak pernah menabur Dia tidak pernah menanam Tapi Tuhan pelihara Bunga di padang itu ya Bu Yang indah-indah Itu hari ini mekar indah Besok mati Itu pun Tuhan pelihara Apalagi aku Bu Aku lebih daripada burung itu Aku lebih daripada bunga itu Bu Saya bilang gitu Aku tidak takut Aku yakin Tuhan pasti pelihara aku Saya bilang gitu Ibu saya semakin erat Katakan itu Mendengar itu saudara Ayah saya semua dimarah Langsung pintu Dia keluar pintu Dibuang itu Cedar Dan saya tetap tenang Ada kekuatan baru dalam diri saya Saya tetap tenang saudara Dan entah kenapa Tetap tidak diusir dari rumah Seperti kebiasaan kami Kalau ada masalah gitu Biasanya Bapak Kumpulkan kami Anak-anaknya Dan biasanya menunggu kakak saya Ada satu kakak saya yang dianah koda kapal Dia libur dalam dua bulan sekali Dan di rumah dua minggu Ketika kakak saya libur Akhirnya kami dikumpulin Di tengah sidang itu saudara Saya hanya tertunduk Saya hanya diam Karena kakak saya ini Kakak yang paling ditakutin oleh kita semua Dia keras juga seperti ayah saya saudara Saya menunduk Saya hanya bilang sama Tuhan Tuhan terjadilah apa yang akan terjadi terhadap diriku Saya katakan seperti itu Di tengah-tengah kehenian Kami kening semua saudara Di tengah-tengah kehenian Ayah saya langsung membuka pembicaraan Dengan suara berat Ayah saya mengatakan Anak-anakku yang tidak teris nani Kau yang kakak tak kumpulkan Karena ada masalah yang gede Yang aku dewa raisong ngatasi Iki Saya dituding gitu sama ayah saya melotot Iki adimu ayo Iki kurang ajar Dake murtad Aku raisong ngatasi Weh skoromoso bodoh Koe kabeh Tak serah kenang koe Katanya gitu Kami semua hening Semua hening Dan tiba-tiba kakak saya Mas Agus yang layar itu Dia angkat bicara Pak Bu Ayu itu sudah besar Dia sudah SMA Dia sudah bisa memilih Mana yang baik Mana yang gak baik Buat dirinya Perlu Bapak Ibu ketahui Pilihan Ayu itu adalah pilihan yang tepat Perlu Bapak Ibu ketahui Mas-mas Adik-adik ketahui Sebetulnya Sejak tahun 81 Saya pun sudah Khusus Kami semua terbelalak Saudara Kami semua terbelalak Saya seperti mendapat kekuatan baru Langsung Saya menangis Kakak saya peluk saya Kakak saya peluk saya Saya disitu merasa damai Saya disitu merasa ada yang mendukung saya Saudara Paginya saya cerita ke kakak saya Kalau saya ada benjolam Saya begini Gak apa-apa Kata kakak saya Saya akan bantu dalam doa Katanya gitu Akhirnya seperti hari-hari biasa Saya harus berobat Segala macam Saudara Dan disitu Setelah sekian lama saya berobat Prof Budi bilang Ini tidak ada perubahan Berarti besok harus dioperasi Secara manusia Saya hancur Saya masih muda Tapi saya sudah harus operasi Bayu darah Saudara Akhirnya Malam itu saya nangis Saya tersyukur lagi kepada Tuhan Saya katakan Tuhan Ini aku ayu Tuhan Aku menyerahkan hidupku dalam kuasa tanganmu Kalau besok aku harus operasi Tuhan Biar kehendakmu saja yang terjadi Tuhan Seperti kata Muti Tuhan Engkau dokter di atas dokter Aku percaya Tuhan Engkau sanggup menyembuhkan aku Tapi jika Engkau tidak sembuhkan aku Tuhan Aku tetap percaya kepada-Mu Saya katakan seperti itu Amin Paginya saya pamitan dan Mas Agus bilang Sudah berangkat sana Aku tidak ikut Aku di rumah Aku mau bantu kamu doa di rumah Akhirnya saya sama ibu dan ada kakak, ada saudara Antara saya berangkat Seperti biasa disitu penuh Dan kami masih harus antri Dan begitu dapat giliran saya saudara Dapat giliran saya Saya dimasukkan ke ruangan Saya diganti pakaian saya dengan putih-putih Saudara Saya tidur di tempat tidur Di situ saya cuma bisa bilang Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Terus saya cuma katakan Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Cuma itu yang bisa saya katakan saudara Dan benar saudara Didorong gitu Saya tidak tahu proses pengobatannya seperti apa ya Selama saya berobat disitu belum pernah pakai alat medis Bistral dia pakai tangan saudara Jadi saya tidak tahu Sebelum saya di operasi Prof Budi mencari benjolan saya Dicari-cari-cari Dia bergumam sama asistennya Tidak ada Dia bilang gitu Saya cuma mendengar gini Terus dicari lagi Dicari lagi Terus dia bilang Ya tidak ada Dia bilang ke saya Tidak jadi operasi Benjolannya sudah hilang Langsung saudara Di situ saya langsung tersungkur Saya menangis Saya tidak malu Saya menangis Tuhan terima kasih Saya bilang Terima kasih Tuhan Ini hidup aku Aku benar-benar bersyukur Kepadamu Tuhan Aku menyerahkan hidupmu Sepenuhnya Kepadamu Tuhan Saya katakan seperti itu Itu menjadi kesaksian saya Di gereja saya Di mana-mana saya kesaksi Saudara Bahwa Tuhan sembuhkan saya Di rumah Saya ditentang Dikuti Kristen Saudara Sampai ke pacar saya Saya sampaikan Sekarang kita sudah Tidak bisa lagi bersama Saya katakan begitu Loh kenapa Saya sudah Kristen Ini bulat Tidak bisa ditawar Saya sudah Kristen Tidak bisa Bisa Saya bilang gitu Berarti kita putus Kalau tidak bisa Tidak bisa Alasanmu apa Akhirnya saya ingin Dia gini-gini Saya dilawan dua orang Sama keponakan Saya yang sebaya dia Saudara Dan benar Saudara terus Setiap ketemu Terus gitu Saudara Sudah putus Tidak Beri aku waktu Katanya gitu Akhirnya Yaudah Kasih waktu Saudara Malamnya saya berdoa Tuhan Yesus Engkau yang sudah Menolong aku Ini aku Ayu Datang lagi Kepadamu Kali ini aku mohon Bantuanmu Tuhan Aku mohon Pertolonganmu Tuhan Ini masalah hidupku Masalah Masa depanku Tuhan Tolong Saya minta Satu tanda Dari engkau Tuhan Berikan aku Tanda Tuhan Jika memang Aku ini adalah Tulang rusuknya Dia Tuhan Dialah dia menjadi Anakmu Dia menjadi milikmu Tetapi jika dia Mengeraskan hati Dan dia tidak menjadi Milikmu Tuhan Biar engkau saja Yang memisahkan kami Dengan caramu Terus Saya selalu doa Seperti itu Dulu sebelum saya Ke gereja Pacaran kami Seperti pacaran pada umumnya Dia jam 6 datang Jam 9 pulang Engkau boleh lebih Saudara Kalau lebih sedikit Saya bisa langsung Kordan ditutup Karena ayah saya keras Dan dia baru pulang Kali ini Setelah saya ikut Tuhan Pacaran kami beda Dia datang Setengah 6 Setengah 6 Dia jemput saya Kami ke gereja Sampai di gereja Saya masuk Dia jalan Entah kemana Setengah 8 Dia jemput saya Di depan gereja Dan kami pulang Dan nanti jam 9 Dia sudah pulang Selalu seperti itu Dan doa saya Yang saya ulang-ulang Terus itu Saudara Saya tetap doa Terus minta tanda Itu kepada Tuhan Saudara Suatu ketika Saudara Seperti biasa Malam minggu Saudara Saya diantar Ke gereja Saudara Waktu itu Dia bilang Sudah sana Masuk yang Tapi aku gak pergi Aku mau duduk disitu Di depan gereja saya itu Ada terapan Ada tangga Saudara Saya mau duduk disitu Aku lagi gak enak badan Oh gitu Gak enak badan Ya udah Akhirnya saya masuk ke gereja Tapi saya pilih Tempat duduk yang paling belakang Saudara Yang dekat pintu Saudara Biar saya itu bisa Nengok-ngok dia Takutnya dia kenapa-kenapa Gitu Saudara Singkat cerita Ibadah selesai Saudara Dan saya pulang Dia sudah disitu Kami berjalan pulang Di perjalanan pulang Saudara Ini cowok saya bilang Yan Kamu tadi cerita Sama pendeta kamu Kalau aku lagi ada masalah Saya kaget Hah Lagi ada masalah Kamu aja gak cerita ke aku Kalau kamu lagi ada masalah Aku tahu gimana Aku bisa cerita ke pendeta aku Kalau kamu ada masalah Saya bilang gitu Emang kenapa Isai Saya bilang gitu Enggak Enggak apa-apa Dia kayak kaget gitu Enggak Enggak apa-apa Eh kenapa Saya kan penasaran Saudara Saya kejar Kenapa Kenapa Akhirnya dia cerita Itu tadi kotbahnya Kotbahnya itu persis Yang lagi tak alami Dan aku dapat jawabannya Dari situ Nah itu Kepuk Bunda dia Itu Itu dia Karena Allahku adalah Allah yang hidup Dia tahu apa yang menjadi pikiranmu Dia tahu apa yang ada di hatimu Dia tahu apa yang menjadi rencanamu Bahkan apa yang sedang kau alami Dia tahu tanpa kamu harus ngomong Karena Allahku adalah yang hidup Kalau Allahku gak hidup Dia gak tahu apa-apa Sejak itu saudara Puji Tuhan Dia langsung Sudah mulai membuka hati Saudara Dia membuka hati Akhirnya setiap pacaran Ketika kami ketemu Kami sharing-sharing firman Tuhan Dan akhirnya dia Saya perkenalkan Ke kakak rohani kami Akhirnya terus dibantu Terus dia Akhirnya Adik ponakan saya Yang tadinya juga ngelawan kami Terus ada satu kakak lagi Terus akhirnya kami baptis bareng-bareng Kami sudah banyak yang percaya Kepada Tuhan Yesus Itu sesuatu yang luar biasa Dan puji Tuhan Karena Tuhan Yesus baik Tahun 90 Akhirnya kami menikah Itu yang menjadi Kesaksian saya Tuhan Yesus itu luar biasa Betapa rancangannya itu luar biasa Dalam setiap kehidupan kita Saudara Untuk itu terus Terus layan itu ya Terus melekatlah kepada Tuhan Yesus Dan jangan salah Karena Tuhan Yesus itu adalah Jalan dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang datang kepada dia Kepada Tuhan Tanpa melalui Tuhan Yesus Dia adalah juru selamat itu Demikian yang saya alami Saudara-saudaraku yang terkasih Dan Tuhan Mungkin jika ada saudara Yang mengalami hal yang sama Dengan saya Atau mungkin sedang ada pergumulan Ada masalah yang lain Percayalah Tuhan Yesus itu adalah Allah penyembuh Dia Allah yang luar biasa Dia sanggup mencukupkan kita Dengan segala Kekayaannya Dia sanggup memberkati kita Dia sanggup Menyembuhkan kita Dengan kuasanya Semoga kesaksian ini Bisa menguatkan Saudara-saudara semua Dan Bagi saudara yang lemah Mari Datang kepada Tuhan Kita akan kuat di dalam Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Salam Mempelai Kristus Dimanapun Ibu Bapak Berada Kita bersyukur Kali ini Kita sangat Diberkati Dengan apa yang Diceritakan Disaksikan oleh Ibu Ayu Hal pertama Yang kita bisa Tarik pelajaran Dari apa yang Ibu Ayu Sampaikan hari ini Bahwa Kadang-kadang Tuhan memakai satu penyakit Untuk memanggil kita Supaya kita kenal Dengan dia Kadang-kadang Tuhan memakai cara Memanggil kita Secara audible Seperti Tuhan Memanggil Samuel Misalnya Kadang-kadang Tuhan memanggil kita Untuk mengenal Dengan dia Dengan cara Peristiwa Nah hari ini Yang kita pelajari Dari Ibu Ayu Adalah Beliau dipakai Tuhan Untuk mengenal Tuhan Melalui Sakit yang dialami Inilah kata-kata Yang dulu Tuhan Yesus Pernah perkatakan Kepada Lazarus Bahwa penyakit ini Tidak akan Membawa celaka Penyakit ini Justru akan Mempermuliakan Tuhan Jadi hal pertama Yang kita bisa pelajari Disini bahwa Apa saja Yang Tuhan Sedang izinkan Dalam hidup kita Termasuk sakit Ataupun penyakit Seperti yang dialami Ibu Ayu Jika itu tujuannya Untuk kita membawa Mengenal Tuhan Itu sesuatu yang Oke Dan itu bisa kita Biarkan Supaya Tuhan Bekerja Memberkati kita Dan kedua Tuhan juga memimpin Bagaimana Ibu Ayu Memasuki Masa kehidupan Pacaran Sampai pernikahan Dengan orang Yang juga akhirnya Dipanggil Tuhan Untuk percaya Kepada Tuhan Jadi kalau Tuhan Memanggil kita Untuk menjadi anaknya Mengangkat kita Menjadi anak-anak Angkatnya Menjadi anak Allah Maka Tuhan Tuhan juga Menyediakan pasangan Menyediakan jodoh Yang terbaik Hal kedua Yang ingin saya Sampaikan bahwa Jika Tuhan Mengizinkan kita Membaik Kristus Ibu Bapak Anak-anak Siapapun Menderita sakit Ataupun penyakit Apapun Ingatlah Masmur 103 Ayat yang ketiga Dialah yang mengampuni Segala kesalahanmu Yang menyembuhkan Segala penyakitmu Sejak dalam Pengalaman Raja Daud Tuhan sudah Memberitahukan kepada kita Bahwa Dia ada Tuhan Allah yang sanggup Menyembuhkan Segala macam penyakit Saya ulangi Tuhan Allah kita Adalah Allah yang Sanggup menyembuhkan Segala macam penyakit Saya dituntun Tuhan menyaksikan Banyak orang disembuhkan Tuhan Sebab saya dulu Adalah seorang pendeta Rumah sakit Di rumah sakit Sanglah Rumah sakit terbesar Di Bali Sehingga saya menyaksikan Bagaimana Tuhan Menjamah orang-orang Yang sakit Dan disembuhkan Pengalaman pelayanan Dengan kesembuhan Kesembuhan ilahi Yang kami adakan Kami menyaksikan Bahwa Tuhan Sanggup menyembuhkan Jadi Hal kedua Yang saya ingin sampaikan Bahwa Kalau kita bergumul Dengan sakit Ataupun penyakit Apapun Jangan lupa Bahwa Tuhan Allah kita Sanggup menyembuhkan Semua penyakit Yang kita Alami Yang Tuhan Ijinkan Tuhan Bisa Menyembuhkan Hal ketiga Yang saya ingin sampaikan Bukan sekedar Sembuh Tetapi Tuhan Juga mau memakai kita Supaya kita Yang sudah mengalami Kesembuhan Bisa dipakai Tuhan Untuk melayani Orang lain Makanya dalam Injil Markus Terus dikatakan Bahwa tanda-tanda ini Akan menyertai Orang-orang percaya Satu diantaranya adalah Saat kita menumpangkan Tangan atas orang sakit Orang itu Sembuh Oleh itu Untuk kita semua Yang diberkati Dengan kesaksian Ibu Ayu Dan khusus Kepada Ibu Ayu Saya ingin sampaikan Bahwa Sejak Ibu telah Dipakai Tuhan Telah diberkati Tuhan Untuk mengalami Kesembuhan Maka Ibu punya hutang Satu kepada orang lain Supaya orang lain Juga mengalami Kuasa Kesembuhan Jadi Ibu bisa Dipakai Tuhan Di kesempatan yang lainnya Untuk dipakai Tuhan Melayani Orang-orang yang Sedang sakit Itu berarti Pesan ini sama Untuk kita semua Sebab tanda Orang percaya Satu diantaranya Tanda awal Orang percaya Di antaranya adalah Saat kita menumpangkan Tangan atas orang sakit Orang itu akan disembuhkan Dari Tuhan Bisa anak-anak Bisa orang tua Bisa pria Bisa wanita Bisa siapa saja Yang penting Orang itu percaya kepada Yesus Sebab yang menyembuhkan Bukan kita Tetapi Tuhan Yesus Ya Oleh karena itu Ibu bapa Mempelai krisis malam ini Yang mendengar Menyaksikan KTT malam ini Kalau saat ini Ibu bapa Sedang bergumul Dengan sakit Ataupun penyakit Apapun Mari kita akan Berdoa bersama-sama Supaya kita Mengalami kesembuhan Seperti yang Dialami oleh Ibu Ayu Kita juga bisa Mengalami Nah ibu bapa Yang sedang bergumul Dengan sakit penyakit Mari kita Angkat tangan Dan tangan itu Kita taruh di bagian Dimana kita Mengalami sakit penyakit Mungkin yang sedang Bergumul dengan Paru-paru Taruh tangan Di paru-paru Yang sedang bergumul Dengan sakit Ginjal Taruh tangan kita Dimana organ Ginjal itu ada Mari kita Siapkan kita Mau berdoa bersama-sama Tuhan Kami Mau mengalami Seperti apa yang Ibu Ayu alami Untuk mengalami Kekuatan dan Kesembuhan Dari sakit Ataupun penyakit Yang Tuhan Menizinkan Oleh itu Dengan Tuhan Dengan Maumat Kristus Yang sedang Mengambil bagian Dalam acara ini Yang sedang Bergumul dengan Sakit penyakitnya Yang sedang Menumpangkan Tangan Untuk organ tubuhnya Sedang mengalami Sakit penyakit Di dalam nama Yesus Amah melepaskan Berkat kuasa Kesembuhan Di dalam nama Yesus Jadilah sembuh Jadilah sembuh Buang rasa takut Buang rasa takut Buang rasa cemas Dan ganti Dengan iman Seperti seorang wanita Yang sekalipun Sudah 12 tahun Mengalami pendarahan Tetapi dia percaya Bahwa Tuhan Sanggup menyembuhkan Sehingga Lalu dia membangun Ujung jubahnya Itu menjadi sembuh Dalam nama Yesus Kami percaya Bahwa Tuhan akan menyembuhkan Apa yang sedang Kami alami Tuhan sembuhkan Tuhan sembuhkan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ibu bapak Percayalah Kalau seusai Berdoa ini Belum mengalami Kesembuhan Secara menyeluruh Doa lagi besok Doa lagi besok Doa lagi besok Sampai betul-betul Mengalami kesembuhan Terima kasih Tuhan Biarlah Ibu Ayu Diberkati Dengan apa yang telah Disampaikan kepada Semua kami Dan semua yang Mengambil bagian Untuk menyimak Dan mendengar KTT ini Semuanya diberkati Kami ingin mempersembahkan Hidup sehat Dan penuh berkat Dalam nama Tuhan Yesus Semua yang sudah Diberkati Lewat KTT ini Sama-sama katakan Amin Tuhan memberkati Membeli kereta semua Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan